Jika ingin tahu persahatan apa saja yang diperlukan sebelum ke Indonesia saat pandemi, silakan kunjungi deskripsi. Saya mau pulang ke Kampung guys. Ini baru check-in, terlihat sepi sekali. Tidak banyak yang terbang ke Singapore, tidak seperti biasa. Ini saya sudah ada di restoran di Bandara. Saya juga sangat sepi. Saya yang antar Mami hari ini. Ini duduk di restoran favorite kami yang di Bandara. Sepi sekali. Olah sedih tidak Mama pergi? Terutama Mama pergi lama sekali ya. Nanti kamu di rumah sendirian tanpa Mami. Mami juga sedih. Perasaanku campur aduk hari ini. Apalagi dengan situasi perang ini. Saya sedih. Ini mau rigi sesuatu ini dari Manggarai. Coba bilang. Ikan cara. Kamu bisa bawa ikan cara dan kopi. Ikan cara. Tahu saja dia ikan cara. Oh my God. Tahu itu bau sekali sayang. Mami tidak mau bawa di cover. I know. Oh my God. Ini orang Manggarai. Suka ikan cara. Tahu enggak pesawat ini biasanya melewati tempat saya tinggal. Jadi saya sekarang ini sedang mencari-cari apakah saya bisa mengenali desa saya dari atas pesawat. Yang mana ya desaku ya. Ternyata tidak gampang mengenali desa saya dari atas udara. Ini saya sudah di atas daerah kanton St. Gallen. Di sini saya melihat gunung St. Pist. Dengan deretan gunung Kurfürsten yang ada tujuh ya. Yang berunsing di sana. Itu di bawah terlihat sungai Rhein. Sungai yang terpanjang di Eropa. Dan di gunung sebelah sana itu Swiss. Dan di sebelah sininya sungai itu sudah kecil dari Austria. Gunung Alpin yang di bawah saya ini itu sudah daerah Austria. Dan si orang sana itu pegunungan Alps dari Switzerland. Banyak sekali ya teman-teman lihat gunung-gunung di Swiss. Dan hampir setiap gunung, hampir tidak semua, adalah tempat untuk hiking. Coba bayangkan untuk bisa mendaki ke semua gunung Alpin ini butuh beberapa tahun lamanya. Menarik sekali melihat gunung Alpin ini dari atas pesawat. Jadi pergunungannya makin tinggi. Dan makin banyak salju di atasnya. Dan makin banyak salju di atasnya. Namparan gunung Alpin semua. Saat ini kami sedang ada di yang tinggi. Di atas lautan tengah. Tepatnya di Kruas ya. Beraya di lautan Kruas ya. Saya penasaran apakah kami melewati Ukraine seperti yang biasanya. Ukraine. Ataukah kami mengambil jalur lain. Ataukah kami mengambil jalur lain. Di sini terlihat rute di mana pesawat Singapore Airlines terbang. Biasanya pesawat ini terbang dari Suri melewati laut mati. Ini adalah negara yang sedang, Kyiv yang sekarang sedang diserung oleh Rusia. Tapi pesawat Singapura sekarang mengambil rute lain. Yaitu melewati laut dan tengah. Lewat ke Greece. Lalu ke Asia. Jadi biasanya dari sini. Biasanya lewat sini. Sekarang ke sana. Wujud Tuhan ya. Jadi kita lihat. Inilah peta bumi. Saat ini Amerika masih gelap. Dan Indonesia pun sudah mulai malam. Asia, Singapura, Bangkok dan lain-lain. Beijing, Korea. Wella, kitaにな separate petan comunitadaan. Magali bersama. CORUNPA, hangar di. Bag Else. Perkara bul tamat. Bagum, dia mai 38. Bagumnya. Resamacapari awakurrultam. Suri badan Emperor. ieurri слова baru seguro Community. Misah laluan ia menggunakan antaretuannya biraz tubuh. Anakkuah chiunakan suya. Remain apaping dengan servis Panel Bumat. Los sisi avoid eksper면 baju hendak kun Hendak lagi. Tidak ada yang duduk di dekatanku, jadinya aku bisa selonjoran kaki, sahabat ekonomi tapi saya rasa di bisnis. Oh, landing di Singapura. Tiba di Bandara Ngurah Rai, kami langsung menunjukkan formular peduli lindungi yang mesti diisi sebelum berangkat ke Indonesia, juga dilakukan tes PCR. Saya sudah dari Bali dan sudah masuk di Hotel Harper Buta, sampai sekali karena saya tidur 5 jam. Nah, ini rupa kamar saya. Di kamarnya, di sini saya akan dikarantina selama 2 malam dan 3 hari. Oke, view-nya. Mau bilang apa ya view-nya ya? Seperti ini. Terus kamar mandi. Lumayan bagus lah. Oke. Makanan saya mereka taruh di depan pintu kamar. Sebelumnya mereka mengetuk pintu. Jadi saya makan di teras. Ini view dari hotel. ini hari kedua karantina di Harper Hotel Kuta. Dan hari ini tepatnya Bali merayakan Hari Raya Nyepi. Tadi saya sempatkan diri untuk diam sejenak, meditasi, berdoa, Saya menyukuri bahwa di saat susah ini saya boleh pulang ke tanah air untuk menunjungi orang tua saya yang sedang sakit. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati